Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi Adi menjauh sejak berkenalan dengan teman barunya. Awalnya temannya itu hanya membantu Adi mengerjakan tugas sekolah. Namun entah apa yang menghipnotis Adi sehingga tak bisa dipisahkan dengan teman barunya. Perlahan Adi berubah. Ia mulai berani bolos latihan, menunda tugas sekolah, dan... Oh tidak! Lagi-lagi Adi masih terjaga. Jangan Adi! Kamu lebih baik tidur! Lihat kantong matamu! Akhir-akhir ini Adi memang sulit tidur dan berujung terjaga sampai pagi dengan teman barunya. Aku yakin bukan hanya diriku yang merasa kehilangan Adi. Lihatlah Cupi, Adi mulai lupa memberinya makan. Untung ada ibu. Ups! Apa yang terjadi? Aku baru pertama kali melihat Adi semarah itu hanya karena tak mau dipisahkan dengan teman barunya. Ayah dan ibu pasti khawatir. Pertandingan sebentar lagi. Tapi Adi semakin sulit fokus ketika latihan. Lihatlah, Pak Guru memandang cemas. Ayolah Adi, jangan sampai kamu menyesal. Dan disinilah Adi sekarang. Hanya menatap kemenangan teman-temannya. Kali ini koleksi piala di kamarnya belum berhasil ya tambah. Tenanglah Adi. Ayo kita benahi dan latihan lagi. Aku, ibu, ayah, dan pak guru selalu ada untukmu. Adi, bangun. Lihat apa yang ayah dan ibu bawa. Wow, papan kegiatan beserta foto idolamu. Keren sekali. Aku senang sekali. Adi bermain denganku lagi. Cupi juga sudah tidak kelaparan. Hei Adi, lihat itu. Ayah dan ibu datang ikut latihan bersama kita. Adi jagoanku sudah kembali. Kegagalan tak membuatnya berhenti. Sekarang Adi sudah lebih bijak dengan teman barunya karena ada ayah dan ibu yang selalu menemani. Jagoan, jauhkan adik si gawai, optimalkan potensi anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.